Tidak boleh digabungkan sosial media dengan sosial e-commerce Saya sih sebenarnya nggak setuju ya Karena memang perkembangan teknologi itu semestinya harus mempermudah kita Jadi kita teredukasi dengan produknya lalu langsung kita bisa belanja Itu kan lebih gampang Dan saya pikir yang perlu diatur itu barangnya siapa yang jualan di sana Yang terdaftar di situ jangan sampai producen langsung dari luar negeri menjadi seller di sosial e-commerce yang ada di negara kita Itu yang repot Dan tidak diatur importirnya Coba perhatikan nanti kalau Facebook kan juga punya Facebook Marketplace Instagram Shopping gitu ya Tapi yang di sana siapa yang jualan? Siapa yang bisnis di situ? Ya seller-sellernya atau member-membernya atau usernya Nah contoh saya sering loh jualan di Facebook Marketplace Saya pikir sih Facebook tidak ada ngambil keuntungan di sana Ya selain kalau misalnya saya itu menggunakan iklan yang berbayar Jadi Facebook Marketplace itu kan selain gratis juga bisa berbayar Nah Facebook sendiri hanya mengambil keuntungan dari iklannya Mereka tidak ada jualan di sana setahu saya Begitu juga mungkin dengan Instagram Shopping ya Nah iklan yang mereka target di sana bukan mereka jualan Seperti social media TikTok yang sekarang lagi bumi Sepertinya kalau diperlakuan berbeda dengan social media yang lain Jadi kalau mau digabung social media e-commerce dengan social media yang biasa ya problem sih menurutku Tiga TikTok Jangan ikut Jadi produsen